untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe sekarang kita akan melakukan instalasi aplikasi ViewProduct kalian pilih next ISF, next, dan next install kalian pilih yes finish sekarang kita akan melakukan binding ke aplikasi Hadoop Premiere Pro dengan menggunakan Premiere Connector pilih next ISF, next, next yes finish hanya seperti ini saja sekarang bagaimana cara menggunakannya? sekarang kita masukkan video yang mana pun itu dan kita export selanjutnya pada bagian format disini pada bagian bawah kalian bisa menemukan ViewCoder jika kalian mengklik configure kalian akan menemukan konfigurasi dari aplikasi ViewCoder dari Video Encoder Option dan yang lainnya Audio Output dan Setting kalian bisa memilih kontainernya apakah AVI MKV MP4 atau Move sekarang kita lihat pada bagian Codec kalian bisa memilih Codec yang mana pun itu terserah kalian kita coba AV1 kita pilih OK dan kita pilih Export sudah selesai kita lihat hasilnya dan ini adalah hasilnya dengan kontainer MP4 dan Video Codec AV1 sekarang kita coba format yang lain configure dan kita pilih efek dengan Nvidia Encoder pada bagian tab option disini kalian bisa menemukan kartu grafis yang kalian gunakan disini terdapat keterangan CUDA Capable Video Far dan kartu grafis saya masih menggunakan CUDA versi 5.2 jika kita melihat pada GPU-Z kartu grafis saya mendukung CUDA versi 5.2 sekarang kita pilih Good Quality Apply dan kita pilih OK OK disini kalian bisa melihat format yang telah kalian pilih dan kita pilih Export sudah selesai kita lihat hasilnya kita sudah menggunakan Video Codec H265 ukurannya sangat besar kita gunakan Default dan kita export kembali kita lihat hasilnya memiliki ukuran setengah dari kualitas yang bagus dengan Video Codec H265 dengan Video Codec H265 itu adalah cara melakukan install dan binding aplikasi ProCoder ke Adobe Premiere Pro kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih